Intro Sahabat Kompas.com Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi animo masyarakat terhadap penjualan tiket balapan MotoGP Indonesia 2022 untuk hari balapan pada minggu 20 Maret 2022 telah habis terjual Hal itu disampaikannya saat konferensi pers mengenai update persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2022 pada minggu 6 Maret 2022 Namun masyarakat masih dapat membeli tiket sesi latihan dan kualifikasi untuk menyaksikan para jago balap dunia beraksi di sirkuit Mandalika Lombok Selain itu pihak Dorna juga menanggapi respons positif ludesnya tiket hari balapan dengan menyediakan tiket grandstand tambahan untuk para fans Mark Marquest dan Maverick Finales Direktur utama Injurnei Donny Oskaria mengatakan masih tersedia seribu tiket tambahan Grandstand MotoGP 2022 untuk yang hari minggu tiketnya memang sudah sold out tetapi masih ada seribu tiket tadi sampai juga Lepak Menteri untuk fansnya Maverick Finales dan juga Mark Marquest ini kita sediakan 500-500 sementara itu tiket hari pertama hari kedua dan latihan MotoGP masih tersedia menjelang pelaksanaan MotoGP Indonesia 2022 Komandan Lapangan MotoGP Marsikal Hadi Cahyanto menjelaskan pengerjaan infrastruktur pendukung sudah mencapai 80% mulai dari pembenahan bypass dari Bandara Internasional Lombok hingga Bundaran Sungkung pengerjaan ini ditargetkan rampung pada 8 Maret 2022 Terima kasih telah menonton